Seorang pria asal Sukabumi Jobar ditemukan selamat seusai terjatuh ke dalam lubang sedalam 35 meter. Ia terjebak di dalam lubang selama 3 hari lamanya. Korban pun mengaku tak merasakan haus dan lapar saat terjebak di dalam lubang tersebut. Dilansir Tribun Jobar.id, saat dikonfirmasi korban bernama Ijang, 39 tahun, memberikan keterangannya. Ia menyebut terjatuh ke dalam lubang diduga bekas gelir emas sedalam 35 meter. Warga Kampung Sampalan Desa Langkap Jaya, Kejamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi itu baru ditemukan 3 hari sejak hari kejadian, yaitu pada Selasa 18 Mei 2021. Kejurigaan berawal ketika warga menemukan sepeda motor korban di dekat saung warga. Ia pun akhirnya bisa ditemukan pada Kamis 20 Mei 2021 lalu. Selama terjebak dalam lubang tersebut, Ijang mengaku sama sekali tidak makan maupun minum. Namun, ia menyebut tak merasakan lapar atau haus sama sekali selama terjebak. Bahkan, Ijang merasa waktunya tak lama, padahal dirinya telah terjebak selama 3 hari lamanya. Saat ditemui, ia bercerita terkait kronologi kejadian. Ia menyebut dirinya hendak pergi untuk berburu-burung. Namun, lantaran suasana malam yang gelap, ia pun tak sadar ada lubang di daerah tersebut. Ijang pun akhirnya terjatuh. Saat ini, korban dikabarkan tengah menjalani perawatan untuk kesembuhannya. Atas insiden itu, ia pun mengalami patah tulang di bagian tulang rusuk dan tulang ekornya dikabarkan remuk. Sampai sepuluh sampai ke lokasi, saya langsung jalan. Belum ada setengah jam mungkin saya jalan, tapi belum. Tiba-tiba langsung jatuh saja. Tidak ada istilahnya. Saya ke sana kemari lagi, langsung pas jalan saja. Ketempat rumput-rumput itu, saya langsung jatuh. Itu mau cari apa, Pak, awalnya, Pak? Awalnya sih, saya mau cari burung. Tapi belum saya operasi, karena kebangunan baru jalan. Nanti saya ingat sampai di situ saja. Sampai di situ, saya kebus ke obang itu. Langsung nggak sadar, Pak? Sadar, saya. Sadar sehari dari setengah sepuluh lah taruh. Sampai sore, asar, maghrib, ingat saya. Sampai malam lagi, sampai pagi lagi. Pas sampai ke situ, saya udah nggak sadar lagi. Sempat teriak, minta tolong, Pak? Wah, teriak terus saya. Sampai minta tolong terus. Malah senter pun yang saya bawa. Kadang-kadang saya nggak lupa, siang malam senter saya bawa. Saya senter-senter, tengah malam sampai habis batunya ngedrop. HP pun saya bawa. Senapan saya bawa. Kolok apa. Ikut ke bawah semua. Nggak ada yang ketinggalan di atas. Itu pas di atas sempat hubungi keluarga nggak, Pak? Kan itu bawa HP. Oh, nggak ada sinyal sempat-sempat saya. Sampai ngedrop HP saya terus-terusan. Demikianlah informasi dari Tribunews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!